Halo teman-teman, terima kasih telah menonton video ini Akhirnya, hari ini kita bisa upgrade Bahamut kita ke 2 stars Jadi melalui video ini, saya ingin share strategi saya untuk mengalahkan dragon ini Kita ada beberapa misi di sini, tidak ada yang lebih dari 5 item Defeat Bahamut dengan Limit Burst dan clear without an ally being chaos Saya akan membawa Elena ini dengan Fenrir Dan ini adalah squad saya, saya akan membawa Seed sebagai finisher saya Dengan dual Crimson Blood, TMR dari Roberta Anda harus set squad Anda untuk nulify ke Paralysis Mereka harus nulify ke Paralysis Dan ini adalah Sacred Shield Charlotte Elemental Resistance Fire, Ice & Lightning Dan ini adalah Elena Saya membawa Sieg Heart sebagai Evasion Provoke Tanker Dia juga adalah Breaker saya Dan saya membawa Lunafreya sebagai Buffer dan Healer Jadi ini adalah Jadi ini adalah Saya menggunakan Muggle Charm untuk Sieg Heart Jadi Dia tidak perlu menggunakan Provoke Tanker lagi Oke, Distance Sheet Menggunakan Sky Dragon Squall Sharlot cover Dengan Knight of Knight Dan 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 Hmm 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 Sieg Heart Menggunakan Full Brick Charm Untuk menurunkan Abahamut Parameter Dan Dan ini Dan Helena Cache Celestial Guidance Dan Way of the Blossom Untuk membuat damage Oke Way of the Aurora Lunafreya Cache Bindu Lens of the Gods Dan Light of Peace Untuk membuat damage magic Oke 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 Nice Wuh Oke 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 Um Nah Oke Oke Luna Luna Freya, kemudian Likes of salvation 2 Likes of salvation saya tidak tahu jika itu ada double efek atau tidak turn ini seed cast 2 spin set to death zero charlotte cast healing glory sick heart sick heart this turn cast just got it duo elena cast triple aurora tempest ok 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 nice ok oke, bagus, hampir 40% oke, dan sekarang kita cast sky dragon squall lagi, dan luna freya cast ya, power of the gods, charlotte cover, sick heart cast limit burst, let's see, oh no, sick heart cast full break charm oke, um, this turn this elena guarded, and i will cast way of the blossom to mitigate physical damage, oh sorry i mean mitigate to general damage okay oh, bahamut can dispel all allies, so yeah, this turn i will cast light of purify, and light of peace, charlotte and sick heart cast limit burst, oh no no, sick heart just guarded okay, and duo elena, cast triple aurora tempus okay, and now, let's see, yeah, now sheet can take off with truspin setter.0 okay, nice okay, um, um, yep, and now, um, um, i will evoke, uh, ruby, eh, i mean kavunkel, sorry, um, um, dan kemudian kemudian jadi saya akan mencoba menghentikan magik flare mari kita lihat, oke bagus kita lihat di sini menghasilkan sky dragon squall sick heart menghasilkan full bridge charm dan Charlotte menghasilkan healing glory lihat ya Lunafreya menghasilkan selamat menikmati dan selamat menikmati dan selamat menikmati duo elena cast way of the blossom dan kemudian oh tidak sorry celestial guidance ya just cast triple aurora tempus oke saya pikir ini saya akan bisa batang bahamut oh tidak berikutnya saya akan kita akan menemukan luna freya cast band valence of the gods dan laks of peace charlotte cast full break charm oke dan seed cast through spin set of that zero oke 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 sekarang saya akan mencoba batang bahamut dengan sick heart limit burst oke oke baik oke baik itu strategi saya untuk batang dragon dan saya harap kalian semua bisa batang dengan mudah jadi saya harap sick heart saya harap saya bisa batang bahamut dengan limit burst let's see come on ya nice i clear it all missions so i thank you so much for watching this video see you on my next video and if you like this content um please don't forget to leave a like okay thank you guys